Pertama kali ketemu sama Adrian itu di akhir 2017. Ketemu di Wangi Gita Suara, kita jadi session playernya. Ada gue sama Bran, sama Wira waktu itu bertiga tuh. Ada Gani juga sih, Gani sekarang merangkap sebagai manager. Terus main ke studio, kita beberapa kali manggung dan brainstorm juga tentang musik yang dia suka dan musik yang gue suka. Dan akhirnya kita kepikiran tuh buat bikin satu band. Jadi pop alternatif dengan nama Plaza Nala. Ada gue, Bran, Wira, sama Sarah satu lagi. Dari situ gak lama karena mungkin belum ketemu kita perumulannya. Akhirnya gue bikin demo tiga lagu, ada simetri. Sampar. Sama Mata Bisu, gue kirim ke teman-teman. Cuman saya waktu itu yang respon di materi barunya dari tiga lagu itu, gue ngerasa ada yang unik tuh. Dan akhirnya kita lanjut berdua di tahun itu, dari 2017 akhir sampai 2018 pertengahan. Plaza Nala berhenti, kita ganti jadi plastisin, disitu masuk Fafa sama Lucky. Gak lama juga dari situ, kita lanjut berdua. Dan akhirnya kita ketemu COVID, jadi COVID itu semacam berkah buat kita. Kita ketemu Joy dan Jordi di tahun itu. Suatu saat si Bran tuh nyampein, Jor, gimana kalau ikut project yang satu lagi nih, yang mana yang plastisin katanya. Terus dikasih preview kan. Menurut Jerry sih itu hal yang menarik karena sesuka-suka aja. Dari situ, ngulik-ngulik-ngulik udah mulai ada draftnya ke gambar, pelan-pelan. Udah ke gambar, ya kita terusin. Kalau gak salah 2020, sudah ketemu tuh sama Joy. Si Bran ngedem lewat IG, ngajakin aku nongkrong. Apa nih gitu, pas udah nyampe, taunya diajakin ngeband. Tapi aku sebagai basis, yang nantabene-nya aku tuh gitaris. Terus, vokalisnya namanya Mas Gem itu ngasih materinya dulu total 7 lagu tuh. Mereka bikin udah dari 2017. Aku denger di rumah, ternyata itu adalah materi yang aku inginkan sejak aku SMP 2011. Mereka tuh bikin musik yang dinamikanya naik turun, terus ada stem-seeknya 3 per 4, terus nuansanya beda-beda, ada tiba-tiba sirkus gitu. Waktu pertama denger, udah langsung kayak jatuh cinta pada pendengaran pertama. Ternyata mungkin karena jodohnya, ketemu lagi sama drummer yang teman SMA aku juga, namanya Jordi. Satu SMA, jadi kita udah saling kenal nih tipikal mainnya kayak gimana gitu. Jadi udah kegambar lah. Dan masuknya aku sama Jordi bikin satu lagu rilis, judulnya Sampar. Itu pas banget saat waktu Corona datang di 2020, tanpa sengaja. Pokoknya banyak keberuntungan membawa band ini. Amin.